Assalamualaikum, balik lagi di Dapur Radis hari ini aku mau bikin puding susu dengan topping buah nanas yuk langsung kita buat pertama aku mau buat dulu puding susunya masukin agar-agar bubuk krimer bubuk garam susu cair cool cream ini aku masukin susu kental manis 1 kaleng aku gak pakai gula lagi sebagai pemanisnya cukup SKM ini aja ini aku masukin juga air sambil bilas kaleng SKM nya jangan lupa kaleng esens biar dia wangi diaduk-aduk rata baru nyalakan api kompor dan masak sampai mendidih setelah mendidih langsung kita saring aja biar dia benar-benar lembut silky gitu lanjut masukin ke dalam cup puding ini aku pakai cup ukuran 100 ml diisi semua cupnya sampai semua cairan pudingnya itu habis kita tunggu dulu pudingnya sampai semuanya set lanjut kita bikin untuk toppingnya ini aku mau bikin kayak setuk gitu ya ini nanas nanas madu aku pakai tambahin air tambahin gula pasir tambahin garam juga aku masukin kayu manis sama cengkeh tapi kalau gak mau boleh di skip ya kita aduk-aduk kita masak sampai mendidih dan aroma wangi dari nanasnya itu keluar oh iya kalau misalnya buat jualan mau diganti susu cair full creamnya itu dengan air aja gak apa-apa juga jadi total penggunaan airnya itu 2 liter meskipun begitu rasanya juga tetap enak kok udah mendidih karena ini warnanya kurang kuning aku masukin nutri sari yang rasa nanas kalau mau pakai sirup nanas boleh atau mau pakai pewarna kuning aja juga gak apa-apa biar dia lebih kuning aja sih warnanya biar lebih cantik habis itu tinggal kita masukin ke dalam cup-cup pudingnya kayak gini lakukan sampai semuanya habis jangan lupa kasih selasih juga yang udah direndam dan ini puding susu nanasnya udah jadi teksturnya lembut banget silky terus nanasnya itu segar manisnya pas buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati